Intro Hai guys, welcome back to my youtube channel Balik lagi sama aku, Salsa Gila PW Udah lama banget ya Aku gak bikin konten tentang budgeting lagi nih By the way Mohon maaf banget Kalau suara aku serak Karena aku lagi sakit Jadi agak berat gitu ya Oke Di video aku kali ini Aku mau merekomendasikan Produk belanjaan bulanan yang hemat Jadi Aku tuh biasanya pake produk apa Merk apa Aku bakal spill disini Kebetulan aku belum belanja bulanan ya Jadi aku spill produknya Sekaligus nanti aku kasih tau fotonya Nah aku tuh nyarinya di Shopee ya Jadi harganya aku mengikuti harga yang di Shopee Kalau di toko aslinya juga gak beda jauh sih Harganya Nah biasanya Aku itu belanja budgetnya 300 ribu Tapi Masih ada sisanya Karena ini aja aku nulis ya Itu 200 ribuan Ini 200 ribu baru rumah tangga doang ya Belum keperluan anak Jadi aku kalau keperluan anak itu Dicampur sama Belanja bulanan buat rumah Itu totalannya bisa sekitar Tiga setengahan lah gitu Nah Tapi kalau untuk produk belanja bulanan doang nih Rumah doang nih Tanpa anak Itu sekitar 200an Jadi disini yang aku spill adalah Produk belanja bulanan rumahan ya Tanpa produk Anak Kayak Pempes gitu-gitu Aku gak spill Karena Emang tujuannya pengen bikin Belanja bulanan Yang masih pasutri Belum punya anak gitu Tapi sebelum nonton videonya Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Jangan lupa juga follow instagram aku At salsabilapewe Dan instagram anak aku At dairisakwil Thank you for watching Yang udah nonton Terus Makasih banyak Yang udah subscribe Sampai Selama ini Thank you banget Pokoknya Tonton terus video-video aku selanjutnya ya guys Langsung aja yang pertama Ini maaf banget Kalau tulisan aku jolek Oke Aku bakal tulis Sabun mandi Sabun mandi Aku pake merek Harmony Harmony Nah Harmony ini Banyak banget Macem Rasanya ya Buah Ada anggur Melon Dan itu wangi-wangi banget Dan harganya cuma Rp2.300 Kita beli Misalnya Untuk sebulan tuh Lima lah ya Lima buah Totalnya ini Rp11.500 Tapi gak muat ya guys Oke yang kedua Ada sampo Aku pake sampo Merek Emeron Merek Emeron Ini yang ukuran Rp340 Itu udah cukup banget Buat sebulan ya Dan harganya Murah banget Cuma Rp30.000 Aja Terus yang ketiga Kita beli Deterjen Aku pake merek Total Ini 800 gram Udah lumayan Banyak banget ya Dan harganya Rp15.000 Kelihatan gak sih Yang petunasan aku Jelek banget Terus kita beli Wangi baju Softener Masuk Maksud aku Aku pake yang Paling murah Murah banget Yaitu Soclean Softener Merek Soclean Harganya 900 Eh harganya 900 mili Dan harganya Rp13.000 Aja Dan yang kelima Kita beli Kispray Aku pake Kispray Yang refill 300 mili Harganya Rp6.000 Ini untuk Gosok ya guys Yang ke enam Aku beli Sabun Pelantai Aku pake merek Soclean Soclean Lantai Itu 900 mili Harganya Rp14.000 Aja Yang ke tujuh Aku beli Sabun cuci Piring Yaitu Aku biasanya Pake mama lemon Mama lemon Ini Ukurannya 780 mili Dan harganya Rp12.000 Nah Aku juga beli Minyak goreng Minyak goreng Tergantung sih Pokoknya cari Yang paling murah aja Tapi aku rekomendasiin Merek Tawon 2 liter Harganya Rp32.000 Banyak sih Merek yang lebih murah Tapi terserah Nah Aku pake pasta gigi Merek Formula Aku merek Formula Beratnya 225 gram Yang paling gede ya Itu Buat sebulan Cukup banget Bahkan lebih Harganya Rp14.000 Dan aku juga beli Tisu Merek Nice Atau Jolly Biasanya Itu Rp180.000 Harganya Rp6.000 Nah Aku juga beli Yang pembersih kaca Itu loh Bisa juga Untuk bersihin kompor Kling Atau Kling Aku gak tau Bacanya Ini Rp440.000 Harganya Rp9.000 Aku juga beli Minyak wangi Minyak Wangi Mereknya Fresh Karena ini Udah Paling murah Dia tuh Rp100.000 Dan harganya Cuma Rp10.000 Eh Salah Rp11.000 Beli Garam Juga Mereknya Dolpin Beratnya 500 gram Atau Setengah Kilo Dan Harganya Cuma Rp7.000 Rp7.000 Beli Beli Gulaku Merek Gulaku Satu Kilo Harganya Rp13.000 Harganya Rp13.000 Dan Yang Terakhir Biasanya Beli Telur Setengah Kilo Aja Harganya Sekitar Rp15.000 Oke Ini tuh Kalo Di Total Aku Udah Total In Ya Total Itu Rp208.500 Ya Kita Buletin Aja Jadi Rp210 Lah Ya Ini Udah Cukup Banget Untuk Aku Biaya Se Eh Apa sih Maksudnya Udah Cukup Banget Buat Sebulan Oke Jadi Kita Dengan Harga Rp210 Udah Dapet Rp15 Produk Dan Produknya Murah-murah Serta Banyak Banget Maksudnya Murah Tapi Banyak Gitu Dapetnya Jadi Bukan Yang Murah Tapi Dikit Dapetnya Kayak Sampo Hanya Nih Harganya Rp30.000 Tapi Dapetnya Rp340.000 Dan Ini Udah Paling Gede Dan Paling Murah Kalo Sampo Merek Lain Apa Isi Bersihnya Rp340.000 Itu Harganya Mahal Banget Di Atas Rp30.000 Semua Bahkan Ada Yang Rp40.000 Gitu Nah Semoga Rekomendasi Produk Aku Ini Membantu Kalian Apalagi Para Pasutri Yang Baru Mulai Belanja Bulanan Barang Suaminya Boleh Banget Ikut Dan Bikin List Kayak Gini Semoga Video Ini Membantu Jangan Lupa Tutup Video Aku Selanjutnya Thank you for Watching Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Bye